bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim kembali ke Arinda Bu Nyapa pebirsa Padang TV dimanapun Anda berada dalam cerdas Al-Quran Kota Sawah Luntuh tahun 2021 berikan tepuk tangan yang beri untuk Kota Sawah Luntuh tentunya kegiatan ini adalah bentuk kerjasama Padang TV dengan pemerintah Kota Sawah Luntuh dan juga dinas pendidikan Kota Sawah Luntuh dan juga kegiatan kita didukung oleh Bank Negari, YBM PLN Om Bilin dan juga Produk ABC berikan tepuk tangan yang beri untuk sebuah pendukung kita selamat datang kita ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Asil SPD MPD selamat datang Bapak kemudian kita ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Kasih Temdik Dinas Pendidikan yaitu Bapak Dr. Ando Sumanto dan juga kita ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Irma Yuli selaku Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang hadir pada hari ini dapat menyaksikan live streaming kami di www.padangtv.id dan juga dapat menyaksikan di Youtube Padang TV pada episode kedua di babak semifinal ini akan ada 4 regu yang akan bertanding dan akan ada 2 regu dengan nilai tertinggi yang akan masuk ke babak Grand Final nantinya sudah siap Bapak Ibu sudah siap? Karinda mau cek semangat dulu hari sudah siang tapi Karinda mau Bapak Ibu mau harusnya dengar semangat pagi bisa Bapak Ibu? bisa ya kalau Karinda bilang Cerdas Al-Quran Kota Sawah Lunto jawabannya beraklak dan beriman harus dengan semangat pagi kita coba Cerdas Al-Quran Kota Sawah Lunto Sekali lagi Cerdas Al-Quran Kota Sawah Lunto Takbir Beri kata-kata yang beri untuk kita Sopua Langsung saja kita panggilkan peserta kita dari regu yang pertama yaitu dari SD Negeri 060 Mindai Beri kata-kata yang beri untuk Ragu A Selanjutnya kita panggilkan SD yang kedua dari SD IT Selahul Umah Tim yang kedua Beri kata-kata yang beri untuk Ragu B Kita panggilkan Ragu yang ketiga dari SD 02 Talawi Hilir Beri kata-kata yang beri untuk Ragu C Oke Selanjutnya untuk Ragu yang keempat itu dari SD 09 Talawi Hilir Beri kata-kata yang beri untuk Ragu D Oke Silahkan menempati posisi di Ragu D Bapak Ibu hari ini Kak Rinda punya hadiah ini Punya hadiah untuk para penonton yang hadir di ruangan ini Mau hadiah Bapak Ibu? Mau hadiah? Tapi harus dengan semangat pagi nih Kalau Kak Rinda cek Takbir harus dengan semangat ya Baru Kak Rinda kasih hadiahnya Bisa ya Bu ya? Tapi dengan syarat diberikan pertanyaan dulu Oke Kita coba ya Takbir Belum semangat ini sepertinya Sekali lagi Kak Rinda mau semangat pagi Ini masih semangat sore ini sepertinya Sudah makan ya Bu ya? Sudah Oke Kita harus dengan semangat pagi Kita coba Takbir Sekali lagi ya Takbir Oke Kita minta kepada Bapak Dinas Pendidikan untuk memberikan pertanyaan Bapak Asril Kita undang ke depan dulu Bapak Silahkan maju Pak Oke Kita untuk Khusus untuk orang tua ini Pak Oke Berarti untuk gurunya enggak boleh ya Pak ya Orang tua ada hadir kan Hadir Orang tuanya hadir Oke Dengarkan ya Ibu ya Ini pertanyaan untuk orang tua gurunya Mohon maaf ya Bu ya Enggak dapat Oke Silahkan Bapak pertanyaannya apa Ada satu hadiah untuk Orang tua Dari adik-adik ini Silahkan Bapak Oke makasih Kak Rinda Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Terima kasih sudah diberikan kesempatan kembali Untuk memberikan pertanyaan Dalam bentuk hadirnya dopres ya Kak Rinda ya Nah ini pertanyaan ini kami khususkan kepada orang tua Nah pertanyaan ini sangat mudah sekali barangkali Tapi mohon dijawab Nanti siapa yang dapat kita kasih dopres Oke silahkan Kemarin hari Selasa kita lihat kalender merah Namun kalendernya merah hari Selasa Tapi liburnya kita hari Rabu Nah kami mohon Bapak Ibu orang tua mohon jawab Dalam rangka apakah kita libur tanggal Oke Bapak yang di belakang Yang baju hijau Silahkan baju ke depan Bapak Ini ada hadiah ini dari Dinas pendidikan Kota Sawah Luntoh Ini dalam bentuk Al-Quran Dalam rangka maulat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana Bapak Benar sekali Berikan tepuk tangan yang meriah dulu Ini hadiahnya Bapak Selamat Sukses Selamat dengan anaknya Barangkali ya Terima kasih Kak Rina Ya terima kasih Bapak Oke Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah Untuk Bapak Kepala di respon didikan Akan ada satu lagi Tapi nanti Nanti kita kasih satu lagi Ya ibu ya Oke kita lanjutkan dulu Adik-adik kita akan bertanding Di babak semifinal ini Kak Rina ingatkan lagi Ada dua regu yang akan masuk Ke babak grand final Dengan dua nilai tertinggi Tapi sebelum itu Kak Rina mau adik-adik Memperkenalkan diri Dan harus menampilkan Yel-yelnya dengan semangat pagi Oke Ini penukungnya sudah Sudah banyak Ini pada hari ini Adik-adik harus dengan semangat pagi ya Bisa? Oke Kita mulai dari reguah Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami perwakilan dari SDN 06 Lumindai Saya sebagai juru bicara Kejorah Hamdani Di sebelah kanan saya Adinya Ramadhani Nuklis Di sebelah kiri saya Alhuda Fawzatul Marta Ijinkan kami untuk menyampaikan nilai kami ya Rami anak negari di Lumindai Pai jalan-jalan ke puncak cemara Kami dari SDN 06 Lumindai Datang kemari untuk jadi juara Siapa kita? SDN 06 Lumindai Beriman, cerdas dan terampil Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Luar biasa Berikan tepuk tangan dia beri untuk reguah Luar biasa sepakat pada siang hari ini Kita lanjutkan ke reguah B Dipersilahkan Kami dari reguah B Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari reguah B SDIT Soloma ingin memperkenalkan diri Saya sebagai juru bicara Lina Ezekira Di sebelah kanan saya Delisa Khairan Yawandra Di sebelah kiri saya Kiswahadi Farashafkar Kami akan menampilkan yel-yel kami Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Apa kabar? Bahagia SDIT Islahul Umah Taat, kuat, hebat, bermanfaat Allahu Akbar Oke, berikan tepuk tangan dia beri untuk reguah B Kita lanjutkan reguah C Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari SDN 02 Talawi Hilir Saya disini sebagai juru bicara Nama Arsi Syaira Luwu Dan di sebelah kanan saya Zahara Alifa Putri Dan di sebelah kiri saya Zaki Merda Inilah yel-yel kami SDN 02 Selamat Siang Siang, siang, siang Allahu Akbar Budi cerdas bersinergi Siap membangun generasi Islam Tunjukkan semangatmu Aku bisa Yakin bisa Insya Allah Pasti bisa SDN 02 Siap, siap, siap Bisa Insya Allah Luar biasa It's the best Allah Waakbar Oke, berikan tepuk tangan dia beri untuk reguah C Kita mau reguah D Harus lebih semangat lagi ya Dipersilahkan untuk reguah D Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari SDN 09 Talawilir Saya sebagai juru bicara Nama saya Mama Rafa Adrian Dan di sebelah kanan saya Faizah Syafitri Dan di sebelah kiri saya Faizah Syafitri Kami akan menampilkan yelial kami Permisi kawan-kawanku Sekolah kami ingin berseru Membawa semangat baru untuk maju Kelasku bersiaman Kelasku ramah dan indah Kelasku Sehat dan nyaman Guruku sahabatku Guruku orangtuaku Guruku pembantuku untuk maju Sekolahku semangatku Sekolahku kebanggaanku SDN 09 Pansi maju Ong lo Wakbar Oke luar biasa Regu D Adik-adik sudah memperkenalkan diri Sekarang kita juga harus memperkenalkan Dewan juri kita yang sudah hadir Kita sapa dulu Assalamualaikum kakak Waalaikumsalam Karinda Halo Kakak ini di episode kedua Di babak semifinal ini kakak ya Akan ada dua regu yang akan lanjut Ke babak grand final nantinya Ada yang ingin disampaikan kakak? Selain untuk nilai paling tinggi Poin harus dikejar Karena tidak hanya satu yang diambil Tapi langsung dua Berkejarlah dengan nilai Bisa dilihat nanti posisi nilainya berapa Wah kita harus kejar nih Kita harus semangat Seperti itu ya Jadi tampilkan yang terbaik Sampai disini sudah Menjadi yang terbaik adik-adik Jadi jangan ada kecewa Jangan ada yang menangis Yang paling penting adalah Kerja sama tim Jangan saling menyalahkan Kalau salah temannya menjawab Tidak usah disalahkan temannya Oke Kerja sama tim Pastabihkul khairat Oke Terima kasih kakak Nah kakak ini adalah Alumni dari UINI Memonjol jurusan pendidikan Bahasa Arab Selanjutnya kita sapa dulu Kak Jeki Assalamualaikum kak Jeki Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Karinda Di babak semifinal yang kedua ini Ada yang ingin disampaikan kak Jeki Silahkan Mungkin gak jauh berda Dengan kak Okta Halo Hai Halo Masih semangat semuanya Masih 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 Oke Takwir Allah Ngapain kita hari ini Bersenang-senang Iya Jadi kalau kita bersenang-senang hari ini Dengan Al-Quran Kita bersenang-senangnya dengan agama Islam Kita bersenang-senangnya dengan Al-Quran Dengan pengetahuan ilmu agama Jadi jangan saling menyalahkan Tetap percaya dengan sama teman Dan jangan menganggap Di samping kiri dan kanan itu lawan Anggap sebagai saudara Kita semuanya mampu untuk menampilkan yang terbaik dalam diri kita Terima kasih kak Rinda Oke terima kasih kak Jeki Nah kak Jeki ini juga alumni dari UINI Memonjol Jurusan Dakwah dan juga komunikasi Berikan tepuk tangan yang beri untuk kedua dewan juri kita Adik-adik sama dengan sebelumnya Kita ada tiga segmen yang akan adik-adik lalui Kita langsung masuk ke segmen yang pertama Sudah siap? Siapa yang mau jadi juara satu? Tidak Tidak ada yang mau jadi juara dua Tapi pialanya disitu ada tiga ya Juara satu, juara dua, dan juara tiga Siapa yang mau bawa piala? Saya Ngapain kita hari ini? Bersenang-senang takbir Allah SWT Ini dia segmen yang pertama Di segmen yang pertama ini adalah babak sambung ayat Adik-adik akan ada enam amplop Ada enam amplop di atas meja karinda ini Adik-adik harus memilih salah satu amplop yang ada di atas meja ini Cara bacanya masih sama Masing-masing adik-adik membaca dua potong ayat Kemudian dilanjutkan oleh teman di sebelahnya Kita mulai dari Regu'a Silahkan maju Regu'a membacakan surat An-Naba Dimulai dari sekarang A'udhu billahi minash shaytani radim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al- testimony Al-Ladhi hum Fihim Mukhatalifun Kalla Sama 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 maka Allah saya lamun alam najalil ardu mi hadah soda Allah wazim Masya Allah berikan ketemu tangan yang meriah untuk ragu A kita lanjut ke ragu B dipersilakan maju regu B membacakan surat al-zal-zalah dimulai dari sekarang A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim إذا ذلذلت الأرض zilzalaha وأخرجت الأرض أسقلها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْهَلَهَا يَوْمَ إِذِنْ يَسْدُرُنَّ شُعَسْتَ تَطَلِّيُرَوْا مَالَكُمْ صَدَقَوْلَهُ الْعَزِيمُ Berikan tepuk tangan yang meriah untuk ragu B Kita lanjut ke ragu C dipersilakan maju Ragu C membacakan surat ad-duha dimulai dari sekarang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْدُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَالْدَأَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَالَلْأَكِرُتُ خَيْرُلَّكَ مِنَ الْعُولَى وَالَسَوْفَيُوْتِ خَيْرَبُكَ فَتَرُدَوْا أَلَمْ يَجِدُقْ كَيَةِ مَا فَأَوَا سَدَقَوْلَهُ الْعَزِيمُ Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Regu C Kita lanjut ke Regu D, dipersilakan maju Regu D membacakan surat Al-Adiyat dimulai dari sekarang Bismillahirrahmanirrahim Wal-Adiyatidabhaa Falmuriyaatikadhaa Falmuriyaatisubhaa فَأَسَرْنَابِهِ نَقْعَ فَأَوَسَتْنَابِهِ جَمْعَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَا قَنُودَ سَدَقَوْلَهُ الْعَزِيمُ Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Regu D Itu tandanya segmen yang pertama ini sudah selesai Alhamdulillah kita akan tunggu akumulasi nilai dari Dewan Juri di segmen yang pertama ini Kita akan tunggu Nanti kita akan lanjutkan di segmen yang kedua ada 5 soal Dan di segmen yang ketiga ada 10 soal Di segmen yang ketiga Kita akan tunggu akumulasi nilai dari segmen yang pertama ini Adik-adik sudah siap melihat nilainya? Oke sudah ada Regu A 90, Regu B 85, Regu C 90, dan Regu D 80 Untuk sementara yang memimpin adalah Regu A dan Regu C dengan 90 poin Berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat Regu kita Luar biasa sudah satu segmen terselesaikan tersisa dua segmen lagi Siapa yang mau jadi juara? Saya Takbir Oke ini dia segmen yang kedua Babak Adu Cermat Nah adik-adik di segmen yang kedua ini adalah Babak Adu Cermat Boleh silakan diambil papan tulis, pidol dan juga hapus papannya Masih sama sebelumnya akan ada 5 soal yang akan dibacakan oleh Dewan Juri Jika adik-adik menjawab pertanyaannya dengan benar Maka adik-adik akan diberikan tambahan nilai 10 poin Kalau tidak menjawab atau jawabannya salah nilainya tidak dikurangi ya di segmen yang kedua ini Untuk temannya ini samping kiri dan kanan tutupi temannya yang di tengah Tutupi temannya yang di tengah Tetap konsentrasi kita ke soal yang pertama Ini adalah tebak surat Nanti Dewan Juri akan membacakan satu potong ayat Adik-adik harus menebak terdapat dalam surat apa potongan ayat tersebut Konsentrasi ini dia soal yang pertama Tebak surat A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Terdapat dalam surat apa potongan ayat yang dibacakan oleh Kak Jeki Kalau sudah papannya ditutup 5 4 3 2 1 Angkat papannya Oke Regu A, B, C dan juga regu D menjawab al-adiyat Jawaban yang benar adalah 10 untuk semua regu 10 untuk regu A, regu B, regu C dan juga regu D Kita ke soal yang kedua Ini adalah posisi ayat Nanti Dewan Juri akan membacakan satu potong ayat Adik-adik harus menebak Terdapat dalam surat apa dan juga ayat keberapa Terdapat dalam surat apa dan ayat keberapa Ada dua ini dia soal yang kedua Posisi ayat A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem A'lam naj'al lahu ayinayin Terdapat dalam surat apa dan juga ayat keberapa Potongan ayat yang dibacakan oleh Kaokta 5 4 3 2 1 Angkat papannya Albalat ayat 17 Albalat ayat 6 Albalat ayat 8 Dan Albalat ayat 11 Angkat dulu papannya Regu B belum ada yang diturunkan Jawaban yang benar Adalah Albalat ayat ke 8 Regu C mendapatkan tambahan poin 10 Oke kita ke soal yang ketiga Tetap konsentrasi ini adalah terjemahan ayat Ini adalah terjemahan ayat Nanti Dewan juri akan membacakan satu potong ayat Adik-adik harus menuliskan terjemahan dari potongan ayat tersebut Tetap konsentrasi ini dia soal yang ketiga terjemahan ayat A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Alayshallahu Billahi Minash Shaitanir Wajim 5 4 3 2 1 Angkat papannya Regu D bukankah Allah Hakim yang adil? Regu C bukankah Allah adalah Hakim yang seadil-adilnya? Regu B bukankah Allah Hakim yang adil? Regu A bukankah Allah Hakim yang paling adil? Jawaban yang benar adalah 10 untuk semua regu 10 untuk regu A, regu B, regu C dan juga regu D Sudah 3 soal terlewatkan kita lanjut ke soal yang keempat Ini tentang pengetahuan Tetap fokus dengarkan pertanyaan dari Dewan juri Ini dia soal yang keempat Tuliskan satu potongan ayat atau kata dalam berahasa Arab Yang di dalamnya terdapat Mat Iwat Tulisannya dalam bahasa Arab ya Contoh dari Mat Iwat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan memotong tinggal di fromla Terima kasih telah menonton! 3, 2, 1, angkat papanya. Oke, kita lihat regu A ini tulisannya terlalu kecil karena orang-orangnya kecil-kecil ya? Ada kelihatan ya? Ternyata emang benar gak ada jawaban ibu. Oke, regu B juga tidak ada jawaban, regu C, naro. Betul? Ya, ya naro. Oke, regu D juga tidak ada jawaban. Jawaban yang benar adalah? Mat iwat itu ganti dari mat, ganti dari fathatain akhirnya menjadi mat. Di akhir ayat atau wakof. Contohnya, kafuro, kabiro. Kalau C sudah benar, tapi kurang satu alif. Ini baru naron aja. Ini baru naron aja. Kalau ada alif belakangnya, baru benar. Oke. Berikan dulu teman-teman ya muria untuk keempat ragu kita. Ini semakin panas ini pertandingannya karena nilainya tidak jauh berbeda ya. 110, 105, 120, dan 100. Tersisa satu soal lagi di segmen yang kedua ini. Tetap fokus, dengarkan pertanyaan dari Dewan Juri. Ini dia soal yang kelima. Soal yang kelima, Nabi Sulaiman adalah seorang Nabi dan juga Raja. Bahkan dia memiliki kemampuan yang luar biasa dan kita tidak memiliki kemampuan itu yaitu bisa berbahasa dengan binatang. Siapa nama ayah Nabi Sulaiman? Bapak Ibu kita mohon kerjasamanya untuk tidak memberikan jawaban pada adik-adiknya. Tetap menggunakan masker Ibu. Karena kita tetap menjaga sportifitas. Kalau sudah papanin ditutup. 5 4 3 2 1 Angkat papanin. Regu B, angkat papanin ya. Oke. Regu A, C, dan D menjawab Nabi Dawud alaihissalam. Regu B tidak ada jawaban. Jawaban yang benar adalah? Nabi Dawud alaihissalam. Regu A, Regu C, dan juga Regu D mendapatkan tambahan poin 10 poin. Kita bacakan dulu perolehan nilai sementara. Regu A 120, Regu B 105, Regu C 130, dan Regu D 110. Untuk sementara yang memimpin adalah Regu C dengan 130 poin. Sudah dua segmen terlewatkan. Bapak Ibu semakin deg-degan ya. Karena dia akan ada dua nilai tertinggi yang akan masuk ke babak Grand Final nantinya. Mana pendukungnya Regu A? Mana pendukungnya Regu B? Mana pendukungnya Regu C? Mana pendukungnya Regu D? Mana pendukungnya Regu A, Regu B, Regu C, dan Regu D? Luar biasa takfir! Mau hadiah? Mau hadiah Ibu? Oke. Ada Karina masih ada satu lagi hadiah. Kita minta kepada Bapak Sumanto ya Bapak ya. Yang akan memberikan pertanyaan. Boleh silakan Bapak. Nah ini dari Bapak Sumanto. Ini apakah untuk Bapak Ibu Guru dan orang tua atau hanya terkhusus saja ini Pak? Menang banyak ya Bapak Ibu orang tuanya ya. Terima kasih Kak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah semangat ya Bapak Ibu semuanya. Karena Bapak Ibu semuanya mendukung keseluruhan Regu yang ada di sini. Tentu semuanya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Baik guru ataupun orang tua. Biar adil ya Pak ya. Iya biar adil. Biar adil. Iya. Apa ya Pak ya? Dalam Aljabar aja Bu Aljabar. Dalam Aljabar untuk Tafis ini ada salat Aljabar. Salat Aljabar adalah Muraja'ah. Apakah artinya itu? Yang dibelakang duluan. Bapak yang pakai peci? Yang pakai peci ya? Yang dibelakang duluan yang Ibu-Ibu. Yang dibelakang yang pakai peci apa ya? Tidak bukan. Oh yang dibelakang yang pakai masker hitam? Oh ibu. Ini Ibu dari pendukung Regu mana ini Ibu? Penantan. Oh dari penantan. Jawabannya Ibu? Pelajaran itu mengulang-ulang kembali. Bagaimana Pak? Iya. Membaca Al-Qur'annya. Membaca Al-Qur'annya. Hafalan Al-Qur'annya. Sudah dihafalkan. Iya. Iya. Bener. Bener. Oke Bapak Subanto terima kasih Bapak. Berikan tepuk tangan yang beri ya dulu untuk Bapak Subanto. Oke. Mau lagi Ibu? Mau lagi Ibu? Mau. Nanti ya Bu ya. Sudah dua segmen terlewatkan, tersisa satu segmen lagi. Siapakah yang akan lanjut ke babak Green Final nantinya? Akan ada dua regu yang akan lanjut ke babak berikutnya. Adik-adik sudah siap? Insya Allah siap. Siapa yang mau jadi juara? Saya. Siapa yang mau bawa piala? Saya. Ngapain kita hari ini? Betul. Kenapa semangatnya loyo ini? Tadi Bapak Ibunya semangatnya sudah menggelot. Ini adik-adik semangatnya menurun. Karina gak mau nih, harus dengar semangat pagi. Ngapain kita hari ini? Bersenang-senang. Kakbir. Allah-Habbar. Ini dia segmen yang ketiga. Babak Rebutan. Di segmen yang ketiga ini adalah babak rebutan. Akan ada 10 soal yang akan dibacakan nanti oleh Dewan Juri. Jika adik-adik menjawab pertanyaannya dengan benar, maka adik-adik akan diberikan tambahan nilai 10 poin. Tetapi jika adik-adik menjawabnya dengan salah, atau tidak menjawab sama sekali, tapi sudah pencet bel, itu artinya nilai adik-adik dikurangi 10 poin. Paham sampai di sini ya? Kita tes dulu regu A. Regu B. Regu C. Regu D. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Adik-adik, tetap sabar ya. Harus dengar semangat. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam program Cerdas Al-Quran Kota Sawah Luntoh. beraklak dan berima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui Al-Quran, mari kita ciptakan generasi muda yang Qur'ani. Saya dari Asta, Wali Kota Sawlutoh, mengajak kepada seluruh pelajar SD dan SLTP sekota Sawah Luntoh untuk mengikuti Lomba Cerdas Al-Quran Padang TV tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ayo menjadi generasi penghapal dan pencinta Al-Quran Dengan Al-Quran insya Allah kita membangun negeri Membangun generasi yang berakhlak dan berkarakter Al-Quran Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk merasakan keindahan Bacalah susunan syair yang indah-indah Buku-buku yang berfaedah Tentu timbul kerinduan Untuk berkenalan dengan pengarangnya Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga Serta akan memberi syafaat Kepada 10 orang dari keluarganya Yang seharusnya masuk ke neraka Hadis riwayat Ibnu Majah Saya Wahyu Purnama Mengucapkan selamat bertanding Siswa-siswi lomba cerdas Al-Quran Padang TV Al-Quran Itulah cahaya Yang meresap Berdalam ruh orang yang membaca Atau menghafalnya Lalu Al-Quran memindahkannya Dari kesempitan hidup Menuju alam yang luas Menuju surga dan kenikmatan yang tak habis Saya Lista Hendra Joni Anggota DPR RI Mengucapkan selamat bertanding Untuk peserta cerdas Al-Quran Padang TV Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melalui Al-Quran Mari kita ciptakan generasi muda yang Qur'ani Saya dari Asta Wali Kota Saulunto Mengajar kepada seluruh pelajar SD dan SLTP Sekota Saulunto Untuk mengikuti Lomba Cerdas Al-Quran Padang TV tahun 2021 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Asril Kepala Dinas Pendidikan Kota Saulunto Dalam kesempatan ini Menghimbau kepada seluruh siswa-siswi Sekota Saulunto Untuk lebih giat dalam belajar Pandemi COVID-19 Tidak menjadi halangan Untuk melaksanakan pembelajaran Mari sama-sama berdoa Agar pandemi ini cepat berlalu Dan kita bisa belajar normal seperti biasa Di tangan siswa-siswi sekalian Yang nanti akan menentukan Kemajuan Kota Saulunto Dan terutama negara ini Ayo semangat Dan dikatkan kemampuan belajar Di segala bidang Ikuti dan saksikan Cerdas Al-Quran Padang TV Kota Saulunto tahun 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Laksamana Pertama TNI Hargianto Komandan Lantaral Dua Padang Al-Quran merupakan panduan utama Yang dapat dijadikan sahabat sejati Dalam mengharungi kehidupan Agar sesuai dengan maksud dan kejuang Allah Makasih Al-Sari'ah Anak-anakku Siswa-siswi SD Dan SMP sekota Sawalunto Ayo menjadi generasi penghapal dan pencinta Al-Quran Dengan Al-Quran InsyaAllah Kita membangun negeri Membangun generasi yang berakhlak Dan berkarakter Al-Quran Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Untuk merasakan keindahan Bacalah susunan syair yang indah-indah Buku-buku yang berfaedah Tentu timbul kerinduan Untuk berkenalan dengan pengarangnya Barang siapa yang membaca Al-Quran Dan menghafalkannya Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga Serta akan memberi syafaat Kepada 10 orang dari keluarganya Yang seharusnya masuk ke neraka Hadis Riwayat Ibn Majah Saya Wahyu Purnama Mengucapkan selamat bertanding Siswa-siswi Lomba cerdas Al-Quran Padang TV Al-Quran Itulah cahaya Yang meresap Pedalam ruh orang yang membaca Atau menghafalnya Lalu Al-Quran Memindahkannya dari kesempitan hidup Menuju alam yang luas Menuju surga Dan kenikmatan yang tak habis Saya Lista Hendra Joni Anggota DPR RI Mengucapkan selamat bertanding Untuk peserta Cerdas Al-Quran Padang TV Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Pemirsa Anda masih menyaksikan kami Dalam program Cerdas Al-Quran Kota Sawah Lunto Tahun 2021 Tentunya Kegiatan ini adalah Bentuk kerjasama Padang TV Dengan pemerintah Kota Sawah Lunto Dan juga Dinas Pendidikan Kota Sawah Lunto Dan juga Kegiatan kita didukung Oleh Bank Nagari YBM PLN Om Bilin Dan juga Produk ABC Berikan tepuk tangan Yang beri untuk kita semua Sudah dua segmen Terlewatkan Tersisa satu segmen lagi Yang akan menentukan Siapakah Dua regu Dengan nilai tertinggi Yang akan lanjut Ke babak grand final Nantinya Adik-adik sudah siap? Adik-adik sudah siap? Insya Allah siap Ada beberapa hal Yang harus diperhatikan Dari bel ini Bel ini dia otomatis Kalau sudah ada Satu regu yang pencet Otomatis regu yang lain Tidak bisa pencet lagi Kita coba dulu Simulasinya Regu A Nah coba pencet regu B Regu C Regu D Tunggu Oke Lantralnya ada di Dewan Juri Jadi kalau sudah ada Satu regu yang pencet Tidak regu yang lain Tidak boleh Tidak akan bisa pencet lagi Paham ya? Jadi kita tahu Siapa yang berhak Menjawab pertanyaan Terlebih dahulu Kita cek lagi Regu A Belnya Regu B Regu C Regu D Oke Semuanya aman Kita ke soal yang pertama Tetap konsentrasi Semua tangannya di bel Ini dia soal yang pertama Adalah sambung ayat Nanti Dewan Juri Akan membacakan Satu potong ayat Adik-adik harus Melanjutkan Dua potong ayat Sesudahnya Ini dia soal yang pertama Sambung ayat A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Li Yawmin Azim Regu C Silahkan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Li Yawmin Azim Yawma Yakumun Nasuli Rabbil Alamin Kalla Inna Kitabal Pujarila Fisi Jin 10 10 10 poin untuk Regu C Kita lanjutkan soal yang kedua Masih dengan sambung ayat Nanti Dewan Juri akan membacakan Satu potong ayat Adik-adik melanjutkan Dua potong ayat sesudahnya Semua tangannya di bel Konsentrasi Ini dia soal yang kedua Sambung ayat A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Fakadzabuhu fa'akaruha Fadamdama'alayhim Rabbuhum Bidambihim fasawwaha Wala ya khafu'uqabaha Bagaimana Dewan Juri? Benar Benar 10 poin untuk Regu A Oke Kita minta Bapak Ibu Yang ada di ruangan ini Tetap menggunakan masker Dan saya mohon Jangan ada yang mengikut membaca ya Bu ya Oke Kita ke soal yang ketiga Kita lanjutkan Ini dia adalah tebak surat Nanti Dewan Juri akan membacakan Satu potong ayat Adik-adik harus menebak Terdapat dalam surat apa Potongan ayat tersebut Ini dia soal yang ketiga Tebak surat A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Fama lahum la yu'minun Ragube silahkan Al-Inciko 10 ragube 10 poin untuk ragube Oke kita akan lanjut ke soal yang keempat Ini adalah terjemahan ayat Nanti Dewan Juri akan membacakan Satu potong ayat Adik-adik harus menebak terjemahan Dari potongan ayat tersebut Tetap konsentrasi tangannya di bel Ini dia soal yang keempat Terjemahan ayat A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Ragube silahkan Maka celakalah bagi orang yang sholat Benar 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 10 poin untuk ragube Kita lanjut ke soal yang kelima Ini adalah arti surat Oke Tetap konsentrasi semua tangannya di bel Ini dia soal yang kelima arti surat Semangat semuanya Apa arti surah Al-Kahfi Raguce silahkan Gua Lo gua 10 ragu C 10 poin untuk ragu C Sudah 5 soal terlewatkan di segmen yang ketiga ini Tersisa 5 soal lagi di segmen yang ketiga Ragua 130 Ragube 115 Raguce 150 Dan ragu D 120 Cuk sementara yang memimpin adalah ragu C Dengan 150 poin Adik-adik sudah siap ke soal yang berikutnya? Insya Allah siap Insya Allah siap Ngapain kita hari ini? Bersenang-senang Takbir Allah Ini dia soal yang ke-6 Kencing bayi laki-laki Yang belum berusia 2 tahun Dan belum memakan makanan apapun selain dari air susu ibu Termasuk ke dalam najis Ragua Najis ringan Benar Benar 10 poin untuk ragu A Oke Kita ke soal yang ke-7 Siap-siap adik-adik Semua tangannya di bel Ini dia soal yang ke-7 Baik Semuanya Kita belajar ilmu tajwid Agar memperbaiki bacaan kita Sama-sama kita belajar Apa nama lain dari idewa Mimi? Sama-sama kita belajar ilmu tajwid Dua Satu Waktunya habis Jawaban yang benar adalah Kita tanya sama penonton Karin Apa jawabannya? 10 Untuk Bapak Oke Karena Bapak kepala sekolah menjawab Berarti Bapak kepala sekolah mendapatkan satu hadiah Iya Pak Sama-sama Barakallah Dan juga Bapak dapat poin 10 poin ya Pak ya Oke Adik-adik kita lanjut ke soal yang ke-8 Tetap fokus Dengarkan pertanyaan dari Dewan Juri Semua tangannya di bel Ini dia soal yang ke-8 Hari Di mana manusia dihalau ke Padang Masyar Setelah dibangkitkan dari dalam kubur Disebut apa? Regu D Tunggu Regu D Yang mau Masyar Dilempar Dilempar Regu A silahkan Dekatkan micnya Ya umul bakas Bagaimana Dewan Juri? Mohon maaf Kita kasih 10 10 poin Data kurang Regu A Oke Tersisa 2 soal lagi ya Tersisa 2 soal lagi Oke Besok penonton dia yang Mana pendukungnya Regu A Mana pendukungnya Regu B Mana pendukungnya Regu C Mana pendukungnya Regu D Takfir Luar biasa Tersisa 2 soal lagi ya adik-adik ya Nilainya Regu A 150 Regu B 115 Regu C 150 Dan Regu D 110 Oke Ini dia soal yang ke-9 Soal yang ke-9 Insya Allah semua Regu pasti bisa jawab Insya Allah Yang terpenting yang duluan mencet bel Ada 114 surah dalam Al-Quran Memiliki nama masing-masing Dari surah Al-Fatihah Sampai 114 Beda-beda namanya ya Surah apa yang pertama kali turun? Regu B Al-Alak 1 sampai 5 10 Regu B 10 poin untuk Regu B Tersisa 1 soal lagi di segmen yang ke-3 Oke Ini dia soal yang ke-10 Semua tangannya di bel tetap konsentrasi Ini dia soal yang ke-10 Dengarkan hadis berikut Assolatul jemaah Afdolu min solatil fawzi Min sabain wa ishrin daroja Solat jemaah itu Lebih baik dari solat sendiri Kelebihan pahalanya Berapa kali lipat? Regu C silahkan 27 kali lipat Benar 10 poin untuk Regu C Yang masuk ke babak selanjutnya adalah Regu A dan juga Regu C Adik-adik silahkan maju ke depan Regu A dan juga Regu C Oke ini dia pembenang kita di episode yang kedua di babak semifinal ini Adik-adik ini akan bertanding nanti di babak grand final bertemu dengan dua grup yang lainnya Oke silahkan Kak Okta dan Kak Jeki Halo Kak Jorah Dini dan Fawza Di sebelah kanan Ada Zahara Zahara Arshi Arshi Dan Rafa Zaki Zaki Oke Orang tuanya datang hari ini gak? Datang Semuanya hadir Jemput orang tuanya aja ke depan Jemput peluk kedua orang tuanya Ayo Ajak Semua orang tuanya ke depan Bapak Ibu silahkan baju ke depan Orang tuanya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan anak-anak kita untuk kedepannya semakin meningkat lagi kehafalannya dan semangat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kepala. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kepala. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terima kasih.